Semakin kalian ingat korban, mereka melakukan korban Mereka semakin ingat akan dosa mereka Sebab tidak mungkin, ayat 4 Darah lembu jatan, darah domba jatan menghapuskan dosa Itu tidak mungkin, darah domba itu tidak mungkin Menghapuskan, itu cuma bisa menutupi secara sementara Temporari Tapi kita disini ingat bahwa Kristus yang datang sebagai anak domba Allah Dia mati untuk membayar, untuk menebus setiap dosa kita Teruskan, lanjutkan ya Karena itu ketika ia masuk, ayat 5 ya Ia itu siapa? Yesus masuk ke dunia Ia berkata, korban dan persembahan tidak kau mendaki Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku Yesus itu datang sebagai manusia, tubuh bagiku Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan Lalu aku berkata, saya mau jelaskan ya Ini ayat 5, kalau kalian perhatikan dengan ayat 6 Itu diulang Saya tadi tanya sama Tuhan, ngapain sih mulang-mulang? Korban itu, itu saya ingin ngapain? Benar ya, jelas ya Korban dan persembahan tidak kau mendaki Dibilang lagi Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku Diulangin lagi Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan Kenapa mesti diulangin 2 kali? Pernah gak nanya? Iya dong, ngapain? Saya agak bingung sih terus terangkan Saya kan korang pinter gitu Saya bingung kenapa 2 kali gitu Tapi ini ditujukan buat saya Untuk orang-orang yang kayak Saya tuh badan-banan suka lupa Tuhan katakan ini bahwa ini tuh penting Bahwa saya tuh tidak berkenan dengan korban bakaran dan korban penghapus dosa Lalu aku berkata Sungguh Tuhan Yesus katakan Aku datang Dalam bulungan kitab ada tertulis tentang aku Untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus datang untuk apa? Melakukan kehendaknya Alam Bapak Apa itu? Kita belajar lagi teruskan Ini sebenarnya maksud saya kalian belajar di rumahku Sudah sangat jelas Ya karena kalian disini Dipaksa untuk kita belajar alam kita Supaya kalian hari ini dapat Oke? Ayat 8 Di atas Untuk melakukan kehendakmu ya Allahku Di atas Ia berkata korban Ini sampai 3 kali Nah mengenai korban ini sampai diumum Korban dan persembahan Korban bakaran dan korban penghapus dosa Tidak engkau melendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya Udah kurang emphasize Dia ini ngomong bahwa Saya ini gak berkenan loh Lu tiap tahun bawa mehek sama domba Dateng ya You think Lu bisa cover your sin Gak bisa Kalian dateng ke Tuhan Dengan bawa lagi Oh iya Tuhan Saya ini Saya punya korban Tuhan Ya saya kemarin udah berbuat baik Tuhan Ya kemarin ini saya udah bawa titing Tuhan Bawa persembahan banyak Tuhan Oh kemarin ini saya udah baca Alkitab sendiri banyak Tuhan Oh kemarin ini saya udah dengerin korban Tuhan No Itu semua korban itu semua tidak berkenan Saudara Memang itu bener dilakukan oleh orang Israel Karena bagi kita penangnya kita ngomong apa Oh perbuatan Ini saya udah kenal perbuatan saya Ini korban saya loh Ini korban saya loh Saya udah melakukan ini Saya udah melakukan itu Kalian tau Itu tidak berkenan Lanjutkan Di atas korban dan persembahan Lu usah tidak kau kenalin Dan kau tidak berkenalin Meskipun Dipersembahkan menurut Hukum Taurat Ini dipersembahkan menurut Hukum Taurat Mereka gak mengasal-asalan aja Korban Mereka ikutin Apa Hukum Taurat bilang apa Dia ikutin persis Dan kemudian Sumbuh Aku datang untuk melakukan Kendakmu Yang pertama Kendak Tuhan itu apa Kendak Tuhan itu apa Untuk menghapuskan Yang pertama Ia hapuskan Supaya menegakkan yang kedua Jadi modusnya Kalau Bapak di surga Cuma satu Jelaskan Dia tuh punya modus Untuk bisa Menghapuskan Yang lama Dan menegakkan Yang baru Yang kedua Kes Itu dia punya Golnya Tuhan Yesus Cuma satu Datang ke dunia Supaya kita Tidak ada hidup Di bawah Hukum Taurat Supaya kita tuh Hidup di bawah Hukum Kasih Karunia Buat saya itu Buat saya itu amazing Dia datang ke dunia Bayar dosa kita Untuk bisa Bawa kita Hidupnya itu Di bawah Hukum Kasih Karunia Ini dua hukum Satu hukum Taurat Satu hukum Kasih Karunia Amazing Dia bilang gini ya Dan karena Kehendaknya Inilah Kita Dikuduskan Satu kali Saudara Oke Satu kali Biar semua yang dengerin Bapak ini Bisa denger Dan dibukakan Saya berdoa Dibenarkan Dan dikuduskan Satu kali Untuk Selama-lamanya That's the statement Of our church Itu yang kita percaya Kalian Dikuduskan Satu kali Untuk selama-lamanya Oleh yang tersebar Tuh Yesus Kristus Amin Kalian Dibenarkan Sekali Untuk selama-lamanya Dikuduskan Ada orang Ngomong Gak bisa Gak bisa One safe You know You're safe forever Gak bisa Orang ngomong Apapun terserah Tapi kalian kembali Ke Alkitab Saudara Kembali ke Alkitab Jangan denger Omah saya Buka Alkitab kalian Buka Yang namanya Ibradis 10 Buka Renungkan Kitanya Dibenarkan Sekali Tuh selama-lamanya Kalian tau gak Dosa itu besar gak Sangat besar Saking besarnya Saya gak Sambut Bukan kita Menganggap Reda dosa Dosa itu Is too great The power is too great Kalian pikir Misalnya Dosa apa lagi Dosa perjalan Kalian pikir gampang Kalian pikir Underestimate dosa Jangan pernah Underestimate Karena kalian Tidak mampu Justru Kalian tidak Mampu Kalian bawa lagi Itu kuasa yang Lebih besar Dari dosa Yaitu Kristus Amazing banget Kita tuh tau Dikuduskan Sekali Untuk selama-lamanya Persembahan Tiduh Yesus Kristus Dan dia itu Persembahannya Apa dia berikan Tubuhnya Jadi jangan Underestimate Kalian kehidupan Dosa Kita gak pernah Disini Underestimate Bahkan kita Ada yang bilang Kalau kasih karunia Pengajar kasih karunia Tidak percayakan Dosa Siapa yang bilang Nggak percaya dosa Kalau kita Nggak percaya dosa Kita gak butuh Tuhan Yesus Hello Kalau kita Gak percaya dosa Ngapain kita Butuh Gak perlu Tuhan Yesus lah Saya Oke kok I'm okay I'm okay I'm cool Without Christ Gak perlu Tuhan Yesus Ini kecil Saya bisa Ini Tapi Justru kita butuh Kristus Kenapa? Karena kita tahu Kita orang berdosa Amen Selanjutnya Setiap imam melakukan Tiap-tiap hari Pelayanannya berulang-ulang Nih Zaman dulu Pelayanannya berulang-ulang Tiap hari Potong gitu kan Mempersembahkan korban Yang sama Dan sama sekali Tidak dapat Menghapuskan dosa Tapi kita kan sering kan Pikir Kita pikir Kita masih bisa Menghapuskan dosa kita Betul? Kita pikir Dengan melakukan ini A, B, C, D Kita bisa lah Get even with the God Get even lah Lumayan lah Balanced lah Hidup saya Kalau udah Udah sedikit Mampan ini You know Gak ada satu Ini Gak ada Apapun juga Korban apapun Gak bisa Menghapuskan dosa Ini Makanya kalau orang bilang Kasih karunia Apa Mereka gak jelas aja Saudara Kalian kadang-kadang Mau gak promotot Kalian bukan Aminta Coba Baca Ibu 10 Ibu ini 10 Kalian gak perlu Saya nanti Daripada kita Misalnya Argue gak enak Gitu ya Coba deh Kalian perlukan lagi Tetapi Dia telah mempersembahkan Iya Yesus telah mempersembahkan Hanya Satu korban Satu korban Karena dosa Dia duduk Untuk selama-lamanya Di sebelah sana Dia melakukan apa Dia memberikan apa Hanya Satu korban Dirinya sendiri Hanya satu Dia gak perlu Melakukan repetition All the time Setiap hari Setiap tahun Nah ini ada satu fikmat Yang saya dapatkan disini Kalau kita melakukan Sesuatu yang Dan Lanjut terus Dihulang terus Tidak ada perubahan Gak bisa ada hasilnya Do something different Insanity Tau kan Adalah satu kegilaan Kalian orang yang gila bukan? Bukan Adalah satu kegilaan Kalau kita mau hasil yang berbeda Tapi we keep doing the same thing again Again and again Gue cara begini ya Gue begini aja Kalau mau berubah Pokoknya Tapi hasilnya Banyak Itu insans Gua mau suami Gua pokoknya Misalnya apa Atau istri saya Pokoknya gimana Tapi gak pernah Melakukan sesuatu yang berbeda Jangan pernah takut Dengan perbedaan Saudara Do changes Everyday Kalau saya bilang Benar Serius Changes itu Perubahan itu Adalah It's a It's a constant Thing In your life Karena itu bukan Tuhan Yesus Tuhan Yesus dulu sekarang Nama-sama tidak berubah Yes Itu Yesus Tapi kita Kalau Tuhan Yesus ingatkan Eh yang ini berubah Yang ini berubah It's okay Berubah Kalian pulang aja Duga begini ya Jadi pertama tadi The will of God Tuhan itu Tuhan Yesus Melakukan Kehendam Tuhan Yang kedua Adalah apa Bagaimana The work of Christ Pekerjaan Kristus tadi loh Dia Dirinya sendiri Dijadikan korban Ya Benar Untuk menghapuskan Sekali untuk selama-lamanya Menghapuskan dosa Lanjutkan ya Dan dia duduk Saya mau katakan Dia duduk untuk selama-lamanya Di sebelah Kanan alat Dia duduk Bukan karena Pertampean Bukan karena Gak ada kerjaan Saudara Dia duduk Sudah selesai Sudah selesai Apalagi nih Yang menghubungi kerjaan Orangnya selesai Kata Tuhan Sudah selesai Dan dia duduk disitu Bukan karena Oh ya Anak lu Anak gua Kata alat bapak Ya udah duduk Di sebelah kanan saya Dia sudah Dibilang disini Sudah selesai Sebelah kanan alat bapak Dan sekarang Dia hanya menampikan Saatnya dimana Musuh-musuhnya Akan dijadikan Tungguan kakinya Sebab oleh Satu korban saja Ia telah Menyempurnakan Untuk selama-lamanya Mereka Yang ia Kuduskan Jelas ya Sebab oleh Satu korban Cukup Saudara Kenapa cukup Because he is our God Dia itu Tuhan yang dahsyat Dia punya karya Mana bisa kita Samakin Sama Kambing dan domba Dan kambing Bagaimana kita berani Untuk menghina Pekerjaan Tuhan Kita samakan Oh ya dulu Sekarang kita lakukan lagi Kita harus Pertahankan 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 pekerjaan Dan karya Kristus Lah Emang karya Kristus Belum selesai Karya Kristus itu Sudah selesai You know You just Stand and believe You just receive Menerima Stand and believe In faith Dia duduk untuk selama-lamanya Dia gak duduk selama-lamanya Di sebelah kanan alam Dan sekarang Menantikan Oke Lanjutkan sore Yang telah menyempurnakan Untuk selama-lamanya Mereka yang kuduskan Dan 15 Tentang hal itu Roh kudus juga Memberikan kesaksian kepada kita Pertama yang bekerja The will of father Kendakalah Disebutkan Tadi apa modusnya Tuhan Modusnya Tuhan itu Untuk digantikan Yang pertama Digantikan dengan yang kedua Hukum Taurat Digantikan dengan Kasih ke dunia Itu modus Tuhan Kedua Bagaimana caranya Dengan pekerjaan Kristus Makanya dia turun Ke dunia ini Dia berikan dirinya sendiri Sebagai korban satu-satunya Hanya satu korban yang dibutuhkan Untuk menghapuskan blosa Cukup gak? Cukup More than enough More than enough Yang ketiga Roh kudus Dia itu kalau bekerja Tuhan itu kalau bekerja Selalu komplit Saudara Luar biasa loh Komplit Waktu Tuhan naik Ke surga Ada roh kudus Seni Roh kudus juga memberikan Kesaksian kepada kita Apa sih kesaksiannya? Baca lagi Sebab setelah ia berfirman Inilah perjanjian yang kuadakan Dengan mereka sesudah waktu itu Ia berfirman pula Aku Akan menangu hukumku Di dalam hati mereka Dan menuliskannya Dalam akal budi mereka Dan aku tidak Dan aku tidak lagi Mengingat Dosa Dosa dan kesalahan mereka Kesaksian roh kudus Dalam hidup kalian Bukan ingetin Dosa kalian Lu make up kebanyakan Bukan Kok gak pake bulu mata hari ini Apa sih? Kalian misalnya gitu Apa ya? Gilihan Oh ya kamu nih Terlalu begini Selalu kita dulu Dianggapnya Bahwa roh kudus itu Kalau bersaksi Ingatnya dosa kita Katanya Katanya Tapi kataan kita Bisa saudara Duh Kita berapa tahun Begini Itu bohong Dibohongin Serius Salah Gak usah sakit hati Lama orang yang Yang pernah Kau bawa Cuma maksudnya gini Ini puji Tuhan Dibuka air Saya sampai bingung loh Ini Dia bilang gini Roh kudus Memberi kesaksian Dia bilang Perjanjian Aku akan menaruh Hukumku Di dalam hati mereka Jadi bukan lagi Hukum Taurat Yang ditulis Di loh baru Tapi Hukumnya dia Akan ditaruh Di dalam hati kita Itu udah Otomatis Ada Detik kita lahir baru Langsung Ditaruh Menaruh Hukum-hukumku Di dalam hati mereka Dan menurut sekalian Dalam akal budi Kalian gak usah takut Kalian penuh Wisdom apa sih Saya tanya Itu udah semuanya ada Provided Hikmat Tuhan Kalian tanya manusia Bisa salah Masalah Ya kan Tapi kalau Tanya Tuhan Gak masalah Dan aku tidak akan Mengingat Tuhan tidak Mengingat dosa-dosa Dan kesalahan Dia gak pernah Mengingat-ingat lagi Kalau sampai ada orang Yang mengingat-ingatkan Kalian akan Dosa kalian Jangan dipercaya Apakah itu Dari orang lain Atau kadang-kadang Gak perlu diingat Dengan orang lain Kita bisa ingat sendiri Betul? Betul? Bisa ingat-ingat sendiri Karena orang iblis itu Selalu mengingatkan kita Karena masalah kita Ya saya Kemana Ciri? Kita kadang-kadang Untuk dosa yang 10 tahun Ya udahlah Cicai 10 tahun Lupain lah Kadang-kadang orang Kristen Yang sulit itu Udah lah yang baru kejadian Lebih sulit lah Kadang-kadang yaudahlah Takes time Takes time Yang itu loh Yang dua hari yang lalu Takes time No Jangan lama-lama saudara Kita senang apa gak senang Kalian mau ke gereja apapun juga Kalian akan selalu punya Yang namanya Ada sin Conscious itu akan selalu Mencoba masuk Makanya Kita perlu Confession of faith Yaitu apa? Terima kasih Tuhan Dan I'm the righteous of the embrace Saya mendengarkan Karena Kristus Jadi Gak mungkin kita gak tahu Kita punya dosa Oke Orang-orang dibawa kasihkan Nia Tuhan Bukannya orang bilang Wah gue gak berdosa Gua gak berdosa You live in denial Hidup di dalam satu Apa? Apa? Penyangkalan Enggak Gua gak dosa You are still sinful Kita tuh masih Bisa melakukan dosa Gak saat ini Ya iyalah Cuma detik kita berbuat dosa Lain Confessionnya bukan Untuk diakuni Saudara Bukan lagi untuk diakuni You know the truth Better than this Oke Kalian pahamnya apa? Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Aku udah dibenarkan Di dalam Semakin kita tahu Kita dosa Berdosa Wow Tuhan Thank you Jesus Thank you Lord Kebayaan penuh Semuanya Sehingga aku gak perlu lagi Kita punya Hati nurani ini Punya hati nurani yang Sempurna Yang The perfect Consciousness Kayak gimana sih sebenarnya Kita tahu We have forgiven Tuhan tidak pernah Mau mengingat Dosa-dosa kita lagi Aku tidak lagi Mengingat Dosa-dosa kita Sekalian mereka Jadi apabila Untuk semuanya Itu ada pengampunan Tidak perlu lagi Dipersebakan korban Karena dosa Dosa itu Udah bukan lagi Bagian kita Amin Tidak perlu lagi Korban Jadi 19 ya Bentar lagi Bentar tutup Saudara-saudara Oleh darah Kristus Dari Yesus Kita sekarang Dengan penuh Keberanian Makanya saya bilang Gimana orang Kristen Itu bisa penuh Keberanian Karena dia tahu Witness Daripada Roh Kudus Yang tadi The way of God Apa Kehendak Tuhan Apa kita tahu Betul Ulangi lagi ya Tadi apa Tendak Allah Modusnya adalah Untuk mengambil Yang pertama Mengajukan Dan memberikan Untuk menggantikan Yang kedua Kedua itu adalah Kasih karunia Janganlah kita hidup Di bawah Hukum Taurat Lalu kita tahu Yesus Bagaimana cara Dengan Yesus Pekerjaan Yesus Yang sempurna Dikai salib Hanya satu Korban Oke Dan bagaimana lagi Tuhan Roh Kudus itu Memberikan kesaksian Bahwa Segala Dosa-dosa Dan kesalahan kita Sudah tidak ingin lagi Dikacaran Begitulah Dengan kita tahu Ini Yang perfect God Ini The triumph God Ini Kita tahu Kita dengan keberanian Jadi Sekarang Keberanian Dan masuk ke dalam Tempat Kudus Karena ia telah Membuka Jalan yang baru Dan Yang hidup Bagi kita Melalui tabir Jalan yang baru Dan hidup Bisa dibuka Bahasa Inggris ya Sebentar Bahasa Inggris ya A new and living way Disini New itu artinya Kalau dibuka ya Saudara Itu artinya Prostatos itu artinya It's a freshly slain Bagaimana kita melihat ini Waktu kita tahu Kita harus melihat Dalam akibus itu Setiap saat itu Fresh Saudara It's always done for it Fresh Baru Setiap hari Buat kalian It's always available Freshly slain Kalian jangan Oh iya 2000 tahun lalu sih 2000 tahun lalu Baru terjadi Buat kalian 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 mengelakuan hari ini Mengelakuan besok Dosa Jangan pernah takut Dia menekan Lord You are safe as for me The blood Is for me Kasih kakmi aku Setiap saat Ada buat aku Tuhan That's a new And living way Kalian akan mengalami kehidupan Kalian bukan lagi Mengalami kematian Justru semakin hari Semakin dengar kabar baik Seperti ini Kalian akan semakin Hidup Kalian akan semakin Prosperous Ada disini Saya rasa gak ada Kalau orang datang Dengerin kabar baik terus Tambah lama Tambah miskin Bankrut Kehilangan Semuanya Yang saya denger sih Good newsnya Di dalam gereja kami Bukannya karena Siapa-siapa Tapi karena Kristus Saya bisa katakan Orang bisa Luar biasa Diberikati secara Financial Kita gak fokus Ke financial blessing No Tapi itu bagian kalian Karena itu akan Mengikuti Waktu kalian melihat Yesus Mau gak mau Sorry to say Itu semua yang Kesehatan Kekayaan Restorasi Akan mengikuti kalian Ya kalian mau apa Enggak mau Buat saya Enggak apa-apa Tapi It's there Waktu kita Melihat Yang pada Kristus Kita ingat Kita diampuni Kita ingat Tuhan Yesus Begitu baik Dia bayar Sekali untuk selama Dia tidak mengingat Kesalahan kita lagi Dengan pemikiran Seperti ini Mana mungkin Kalian gagal Mana mungkin Kalian gagal Kalian telah Buka jalan baru Dan yang hidup Bagi kita Melalui tabir Yaitu dirinya sendiri Dan kita mempunyai Seorang iman besar Sebagai kepala rumah Allah Karena itu Marilah kita menghadap Allah Dengan hati Yang tulus Ikhlas Dan keyakinan Iman yang tepul Oleh karena Hati kita telah Dibersihkan Dari hati murani Yang jahat Dan tubuh kita Telah dibersihkan Air yang murni Jadi kita itu Marilah menghadap Allah Dengan hati yang Tulus iklas Dan keyakinan Iman yang teguh Hidup di dalam Kasih karunia Bukan mungkin lah Gue diberkati Mungkin sih Nanti gue di Ini No Kalian gak hidup Di dalam kemungkinan Oke Karena disini dibilang Keyakinan Iman Yang teguh Yang namanya iman Itu pasti ada Keteguhan Keyakinan You know And you know And you know You're gonna be blessed Yang jomblo tau You know And you know And you know God is giving me the best Life partner Bener Your marriage Kalian punya perkawinan You know And you know And you know It's gonna be happier And sweeter Amin Akan semakin indah Yang sakit Akan semakin Sehat Jadi itu ada Satu keyakinan Saudara Jadi kalau kalian Melihat Kok kalau pergi Misalnya dengerin Khotbah Jadi tambah takut Tambah gak yakin Jangan dengerin lagi Karena kabar baik ini Akan membuat kalian yakin Gua pasti sukses Amin Pasti sukses Amin Kalian diberkati Yes Saya mau Kita sembah Tuhan Masih ada waktu Saya selalu Selesainnya Lebih cepat It's okay Karena saya suka Kalau lama Bentar Saya suka Saya kalau Dengerin khotbah suami saya Gak berasa Saudara Cuma satu-satunya Di gereja doang Saya bisa dengerin dia Sampu jam lebih Iya makanya seneng banget Kalau dia bisa khotbah disini Karena mau dirumah Itu paling Apas 10 menit Saya udah Cut Langsung Saya ngomong Banyak lagi Tapi dia happy loh Tanya ada yang nanti Tapi saya Mau katakan bahwa Luar biasa saya Sangat Bangga Dengan Tuhan Yesus Dengan perbuatan yang luar biasa Dia berikan gereja Dereja di tengah-tengah kita You know why It's amazing Tiap hari Minggu dengan kabar baik Minggu lalu itu Saya di refresh banget Saya kayak orang hidup Kan masih di review lagi Di perbarui lagi Kayak dengerin kayak Air es Kita lagi panas Minum air es Enak banget kan seger It's like that Yes Oh God To quench your thirst Kalian butuh apa saat ini Kalian cuma satu syaratnya Just look at Jesus today Just believe in him I believe in him And I belong to you Amen We belong to you Lord Kalau kalian tahu kalian punya Yesus Takut apa sih Takut apa sih Kita gak takut apa Saudara Orang yang kita tuh Milik Kristus gitu loh Yesus udah tanya Kita takut apa lagi Tengsawat Takut lah Takut kesahawan lagi Menyakit Gak lah Think about it ya Kalau kita lihat Yesus Yang segitu sempurna ini Itu semua masalah tuh langsung Fet away Melting Lumer saudara Bukan cuma butter yang Matabat yang lumer Kalian punya masalah apa Sebesar Bapak Jangan pernah takut Bapak kalian lihat Yesus Semua lumayan Saudara You want to see Jesus again Mari bagi berdiri Kita nyanyikan Jesus Say Jesus I believe in you Lord Jesus Yes Lord We believe in you Jesus I belong to you You're the reason that I live You're the reason that I sing I belong to you You're the reason that I live The reason that I sing Jesus I believe in you Jesus I belong to you You're the reason that I live The reason that I sing Jesus I believe in you You're the reason that I live You're the reason that I sing Jesus I belong to you You're the reason that I sing selamat menikmati saya mau berdoa buat saudara mungkin untuk yang mendengarkan firman ini baik yang mungkin di youtube maupun dari sidi mungkin kalian belum mengerti apa artinya lahir baru kalian belum mengerti apa artinya satu kedekatan dengan Tuhan kalian belum mengerti artinya menjadi milik Kristus kalau kalian mau menjadi milik Kristus kalian mau menerima Yesus bagi juruslamat pribadimu ikuti doa saya Tuhan Yesus saya tahu Tuhan bahwa saya adalah orang berdosa saya gagal tidak sanggup untuk melakukan hukum Taur tapi saya mau Tuhan dibawa ke dalam hukum kasih karunia dengan menerima kau Yesus sebagai juruslamat sebagai satu-satunya korban sekali untuk selama-lamanya menembus dosaku setiap dosa-dosa dulu sekarang bahkan yang di masa akan datang engkau sudah pikirkan setiap dosa-dosa aku sudah tahu kau Tuhan dan kau sudah bayar semuanya semuanya sudah lunas dan aku menerima kau saat ini menjadi juruslamat dan pribadiku juruslamat pribadiku dan saat ini aku diangkat menjadi anakmu anak yang kau kasihi Tuhan aku menjadi milikmu Kristus terima kasih Tuhan dan aku percaya hidupku akan berkemenangan hidupku akan semakin indah semakin diberkati I will be more prosperous blessed highly favored greatly blessed terima kasih karena satu nama itu Kristus terima kasih Tuhan terima kasih aku menerima di dalam nama Tuhan Yesus selalu yang aku ingin berdoa mungkin ada dari kalian yang punya struggle hari ini saat ini datang dengan begitu banyak pergumulan dan keperluan demi keperluan tapi saya mau katakan satu hal saya tidak ingin berdoa untuk masalah kalian tapi saya berdoa satu hal saudara saat ini mungkin kalau kalian mau berdoakan kalian hanya taruh tangan kalian di dada kalian saya berdoa untuk kalian bisa mengalami satu kepenuhan di dalam Kristus Tuhan aku berdoa untuk setiap orang yang saat ini mengalami masalah mengalami mungkin punya keperluan yang menesak bahkan mungkin kehidupan mereka saat ini sangat sulit Tuhan aku berdoa saat ini biar mereka Tuhan matanya akan kau bawa untuk menjadi fokus kembali you're gonna refocus them Tuhan membawa mereka fokus kepada Kristus satu-satunya Tuhan pengorbanan di kayu salib saat ini Tuhan betapa indahnya kasihmu itu boleh kau berikan kepada mereka mereka saat ini mengalami mereka boleh mengalami kasihmu yang begitu dasyat yang bisa melelehkan setiap masalah Tuhan Tuhan bukannya masalah itu tidak ada tapi masalah itu Tuhan akan hancur dengan sendirinya as we look upon you as we look upon you untuk kami fokus kepada kau Tuhan setiap masalah itu tidak punya arti semua kuasa iblis tidak punya kuasa lagi tidak punya tidak bisa memegang kami lagi terima kasih Tuhan aku berdoa mereka semua di tempat ini Tuhan kami semua di tempat ini akan mengalami Tuhan Yesus hubungan setiap hari dengan kau semakin inti semakin indah semakin mengerti Yesus satu-satunya itu yang menjadi pengorbanan buat setiap dosa-dosa kami itu semakin nyata dalam hidupan kami terima kasih untuk firmanmu kami percaya Tuhan hari ini Tuhan kami ditubahkan thank you Jesus kami bertobat kami mengalami metanoia in the name of Jesus kami mengucap syukur amin saat ini kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan thank you Jesus Tuhan terima kasih untuk berkatmu firmanmu yang hidup a new and living way Lord we are gonna receive setiap hari Tuhan kami akan mengalami satu pewahyuan mengenai pengorbanan yang fresh yang baru setiap hari terima kasih available for us Lord terima kasih untuk firmanmu yang memberikan kehidupan kehidupan bagi setiap area kehidupan kami Tuhan apakah itu kekesehatan kami apakah itu bisnis kami apakah itu perkawinan kami Tuhan apakah itu keluarga kami apakah itu sekolah studi kami semuanya Tuhan Yesus I speak like this in Jesus name in every area of our life kami katakan Tuhan mukamu Tuhan wajahmu akan selalu memandang kami tidak pernah lupa lagi tidak pernah memalihkan wajahmu lagi karena kau Allah yang selalu melihat Yesus di dalam kami adalah sempurna terima kasih dapat sejahtera melimpah dan sukacita ada bersama kami sampai selama kami in Jesus my name hallelujah God bless you and peace on day